Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak akan menjelaskan materi pendidikan agama islam dan budi pekerti kelas 7 semester urgancil Pendidikan agama islam untuk siswa SMP MTS kelas 7 Langkah baiknya sebelum kita berdoa Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa Mohon kepada Allah SWT Agar ilmu yang kita cari Dijadikan ilmu yang barokah Senantiasa dijadikan ilmu yang bermanfaat Bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Ilmu yang mengantarkan kita untuk lebih takut Dan lebih dekat kepada Allah SWT Mari kita tundukkan hati Ikhlaskan diri Untuk memohon keriduannya Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya warasulah Rabbi zidani ilma Waruzukni fahma Amin Terima kasih Mari kita mulai Materi bab 4 Tentang ketentuan sholat berjamah Sholat adalah amal ibadah Pertama kali yang akan dihisap Isi Allah SWT Amal manusia yang pertama kali Akan dihisap oleh Allah SWT Adalah sholat Sehingga ibadah sholat merupakan salah satu wujud Penghambaan diri Manusia kepada Allah SWT Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Kami tidak ciptakan manusia Kecuali itu Ibadah kepada Allah SWT Ibadah sholat merupakan salah satu tolak ukur Baiknya ibadah sholat Dan ibadah sholat merupakan Tiang agama Assolat adalah merupakan tiang agama Sholat yang dikerjakan secara benar Secara syariat Dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan muka Ibadah sholat bisa dilaksanakan sendiri Mufaridan dan secara berjamaah Baik empat ini Diterangkan Sholat berjamaah Keutamaan dan ketentuan Sholat berjamaah Pelaksanaan B Pelaksanaan dan hikmah Sholat berjamaah Keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah Satu pengertian sholat berjamaah Keutamaan sholat berjamaah Hukum sholat berjamaah Pengertian sholat Sholat secara bahasa Ad-du'a Berdoa Mohon Memajatkan Pujian Dan membajatkan Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan secara istilah Atau secara syarah Sholat adalah Ibadah yang diawali Dengan takbiratul ikhram Dan diakhiri dengan salam Yang dikerjakan Sesuai dengan Syarat dan rukun Dukun Dukun Jemaah Pengertian sholat berjamaah Jemaah adalah Jemaah secara bahasa Berasal dari kata Jemaah Yang berarti Kelompok Atau Kelompok Sedangkan Jemaah secara istilah Adalah Suatu Yang dikerjakan Bersama-sama Atau Kelompok Jadi Sholat berjamaah adalah Sholat yang dikerjakan Bersama Sama Oleh dua orang Atau lebih Salah satu Menjadi imam Dan yang lain Menjadi makmum Yang mana makmum Harus mengikuti imam Sebagaimana Diberimanakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah An-Nisa Ayat 102 Yang berbunyi Yang artinya Dan apabila Kamu Berada di tengah-tengah Mereka Sahabatmu Lalu kamu Hendak mendirikan Sholat bersama mereka Maka Hendaklah Golongan dari mereka Berdiri Sholat bersama Anak-anakku Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketentuan Dalam Sholat berjamaah Tentunya Dalam Setiap Melaksanakan Sebuah Kewajiban Ada Ketentuan Yang harus Dilaksanakan Atau Dikerjakan Oleh kita Ketentuan Yang pertama Sarat Sahnya Sholat Berjamaah Sarat Sahnya Sholat Berjamaah Yang pertama Orang Dikatakan Berjamaah Sah Dikatakan Itu Sholat Berjamaah Satu Ada Imam Dua Ada Makmumnya Dan Tiga Dikerjakan Dalam Satu Tempat Yang ke Sholat Menjadi Imam Sholat Berjamaah Satu Imam Harus Mengetahui Sholat Dan Rukun Sholat Imam Harus Fasih Membaca Ayat Ayat Al-Quran Nomor Tiga Imam Paling Luas Wawasan Atau Ilmu Agama Berakal Sehat Yang kelima Balil Yang keenam Berdiri Di posisi Paling Depan Yang ketujuh Tidak Sedang Bermakmum Pada Orang Lain Dan Yang Kedelapan Laki-laki Boleh Menjadi Imam Bagi Laki-laki Dan Perempuan Bukan Sebalik Tidak Sebalik Laki-laki Perempuan Hanya Boleh Menjadi Imam Bagi Perempuan Tidak Boleh Menjadi Imam Untuk Laki-laki Sarab Menjadi Makmum Salat Berjamaah Satu Ketika Kita Sebagai Makmum Harus Niat Mengikuti Imam Nomor Dua Harus Mengetahui Gerakan Imam Nomor Tiga Tidak Boleh Mendahului Gerakan Imam Ketika Imam Sujud Maka Kita Ikut Sujud Setelahnya Imam Dan Begitu Seterusnya Nomor Empat Imam dan Makmum Berada Dalam Setempat Yang Kelima Makmum Berdiri Di Belakang Imam Yang Kenam Solat Makmum Sesuai Sesuai Dengan Solat Ketika Imam Melaksanakan Solat Farabu Duhur Maka Niat Dalam Hati Atau Niatnya Makmum Tidak Boleh Menyalahi Dengan Niatnya Ketika Imam Ruku Maka Makmum Harus Mengikuti Ruku Selanjutnya Jenis Makmum Makmum Terbagi Menjadi Dua Makmum Masbuk Muafiq Dan Makmum Masbuk Makmum Makmum Muafiq Adalah Makmum Yang Dapat Mengikuti Imam Dengan Sempurna Tidak Terlambat Sedangkan Makmum Masbuk Adalah Makmum Yang Datang Terlambat Sementara Imam Sudah Melakukan Sebagian Dari Hidup Niat Solat Ketika Imam Selesai Membaca Suratul Fatiha Kita Baru Datang Maka Kita Sudah Dikatakan Makmum Masbuk Halangan Kita Tidak Melaksanakan Solat Berjamaah Satu Boleh Kita Tidak Melaksanakan Solat Berjamaah Artinya Solat Jamaah Hukumnya Tidak Bukan Wajib Tapi Alangkah Baiknya Dan Alangkah Utamanya Ketika Kita Solat Melaksanakannya Dengan Berjamaah Yang Pertama Boleh Tidak Melaksanakan Atau Melaksanakan Berjamaah Ketika Kita Sakit Maka Boleh Kita Tidak Melaksanakan Solat Berjamaah Hujan Lebat Nomor Tiga Angin Kencang Atau Badai Karena Lapar Atau Kehausan Dan Nomor Lima Karena Baru Saja Memakan Sesuatu Yang Mana Makanannya Itu Sangat Bau Maka Kita Hendaknya Cuci Mulut Atau Gosok Gigi Terlebih Dahulu Sebelum Melaksanakan Solat Karena Solat Kita Akan Menghadap Kepada Allah Subhanahu Selanjutnya Pelaksanaan Dan Hikmah Solat Berjamaah Pelaksanaannya Solat Berjamaah Satu Menghentikan Pekerjaan Sejenak Sebelum Masuk Waktu Solat Memperhatikan Kesucian Badan Dan Pakaian Sebelum Melaksanakan Solat Berjamaah Segera Menuju Masjid Untuk Melaksanakan Solat Ketika Mendengar Adhan D Mengajak Keluarga Saudara Anak Teman Untuk Melaksanakan Solat Berjamaah Di Masjid Atau Musallah Mengumandangkan Adhan Di Masjid F Melaksanakan Solat Sunnah Rawatid Maupun Solat Sunnah B Mengunggu Iqamah Berkemandang Dengan Memperbanyak Zikir Dan Berdoa M Melaksanakan Solat Jamaah Dimanapun Kita Berhadap Hikmah Melaksanakan Solat Jamaah Satu Mempererat Uhuhua Islamia Sama Muslim Menguatkan Persatuan Dan Kesatuan Dan Kebersamaan Melatih Hidup Untuk Disiplin Terhindar Dari Sikap Egois Dan Yang Terakhir Mengerjakan Kepatuhan Kepada Pemimpin Menumbuhkan Perilaku Demokratis Demikian Terima kasih Semoga Bermanfaat Dan Tetap Semangat Dalam Belajar Semoga Bisa Diamalkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Mari kita Tutup Materi Hari ini Dengan Membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahum Wihamdiki Ashadu Alla Ilaha Illa Antah Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh